Sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi syariah Indonesia, saya menyambut baik peluncuran Bank Syariah Indonesia TBK pada hari ini. Saya menaruh harapan besar agar Bank Syariah Indonesia ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi syariah yang mensejahterakan umat dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bank Syariah Indonesia atau BSI resmi beroperasi di tanah air per 1 Februari 2021. Bank ini merupakan gabungan atau merger tiga Bank Syariah milik negara yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah dengan menghasilkan total aset senilai Rp240 triliun. Pengamat perbankan dan chairman Infobank Institute Eko Suprianto menilai penggabungan Bank Syariah milik negara ini merupakan sebuah langkah yang tepat terhadap dunia keuangan syariah Indonesia. Langkah ini juga akan mengubah ekosistem atau kondisi perbankan di Indonesia yang selama ini dikuasai perbankan konvensional. Menurut data Infobank, posisi bank teratas hingga saat ini masih dihuni bank konvensional seperti BCA, Bank Mandiri, serta BRI. Akan berdampak pada peta percaturan persaingan perbankan syariah dan juga perbankan secara nasional. Hasil merger daripada tiga bank BUMN ini adalah akan menghasilkan bank yang sangat besar. Aset bank dari tiga bank ini akan mencapai sekitar per Desember itu sekitar 240 triliun. Dan saya berpikir bahwa saya membeli produk Bank Syariah, dia juga harus kompetitif. Misalnya saya punya kartu, ataupun membeli suatu produk tabungan dari Bank Syariah. Jadi, fasilitasnya juga memadai, fiturnya juga keren, dan kemudian kalau digunakan mobile bankingnya juga mudah, aman, dan praktis. Kemudian, saya kalau pegang itu keren gitu kan, untuk anak muda. Eko Suprianto menyarankan jika Bank Syariah baru ini ingin mengembangkan kinerja, salah satunya dengan inovasi produk perbankan yang inklusif atau memahami kebutuhan masyarakat, sehingga dapat digunakan berbagai agama, suku, dan ras di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian BUMN, penggabungan tiga unit Bank Syariah milik negara ini menempatkan posisi BSI pada urutan ketujuh bank terbesar berdasarkan jumlah aset, dengan 1.200 syabang dan 20.000 karyawan di Indonesia. Inesah Yuniza, Sidki Irfan, Jakarta. Terima kasih telah menonton!